Salam bejah jualan dan di Bapak Turan Rasinina Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun Dan masih bisa bersyukur dalam kalan apapun Amin Hai Ibu Bersa, good morning, apa kabar kalian semua? Semalam saya udah masak, saya ingat untuk lauk pergi kerja suami saya Saya relax-relax gitu kan Rupanya malam-malam semalam tuh anak-anak saya tuh sesemangnya tuh semakin teruk Jadi kita gak antar ke sekolah Takutnya nanti berjangkit kepada kawan-kawan dia kan Suami saya kata tetap lah, hari kita pergi klinik semua Saya pun udah, kalau udah malam tuh gak bisa lagi nafas dari hidung Terpaksa dari mulut ya kan Pemirsa Bahaya tau menapas dari mulut ini Pemirsa Terpaksa kalau dari hidung nih, dia ada bulu-bulu hidung Dia boleh filter Dia boleh saring yang debu-debu, habuk-habuk tuh Kalau dari mulut kan tak ada, gitu Nanti kalau kita sesemang terus nafas dari mulut Lepas itu batuk pula sebab banyak habuk kan Saya pun kata, saya pun memang dah tak tahan ini Sebenarnya dua hari lepas pun saya sudah cakap Antar saya pergi klinik Cuman suami saya ini Karena dia pun kerja kan Jadi dia gak antar Nampaknya istrinya pun udah teruk Dia akan tetap-tap pergi klinik hari ini Saya, dia tadi sudah pergi Inform dekat dia punya kerani Lepas itu ambil satu borang Kita sengah tunggu Karena kalau kita sekarang mau pergi klinik tuh Karena ada surat dari ME Jadi nanti kalau dia bagi borang So kita pergi klinik Tak iya bayar gitu pemirsa Jadi kita tunggu dulu lah Sementara tunggu nih Nanti kalau paginya dalam pukul 10 ke pukul 9 kan Si Mahadep nanti udah sarapan Sebenarnya sarapan untuk anak-anak juga Udah Siap cuman Belum ada selera diorang memakan pemirsa Kalau kalian follow saya di tiktok kan Kalian nampak saya membebel pagi ini pemirsa Tapi saya membebel depan suami saya Biar dia tuh terasa Kalau itu pun tak paham tak tahulah Kadang tuh kalau membebel di belakang dia tuh Suami saya ini tidak Dia tak layan tiktok Tak tengok pun Makanya tadi saya membebel Berapa yuk cakap? Dia alas lah Lepas saya upload dia cakap Apa tadi yuk cakap? Ya iyalah ya kan pemirsa Dia kadang-kadang tuh ya kan Dia nampak sepele Tapi kita ini sakit hati tau tak? Sakit hati sebabnya kita ini udah buat kerja Bukan senang nih ya kan Buat kerja ini itu semua Mungkin ya setiap kali Karena kan kalau dia pergi kerja aja Saya juga udah mulai terus tempur di rumah gitu kan Buat ini itu kerja semua So nanti bila dia orang pulang Ya enak juga lah sebagai seorang istri Suami pulang Kita udah mandi udah cantik-cantik gitu kan Takkan dia pergi nampak kita pun muka bantal Bangun-bangun pun nampak buka bantal Nanti lama-lama suami ini pun tengok Kita udah jadi macam bantal pula ya kan Hanya pelengkap tidur saja gitu Enggak ada pengaruhnya sih itu Ya kan Makanya saya cepat-cepat Pas dia orang pulang kerja Sekolah anak-anak dia pulang kerja tuh Kita udah mandi udah fresh Udah pegang-pegang handphone gitu Mungkin karena udah kayak gitu Nampaknya kita ini gak buat kerja ya kan Pemirsa Malah yang saya bilang Kalau gak kita nampak itu Jangan cakap lah Terus malah kami pergi pasar Ini saya korek-korek Ikan ini pilih-pilih tulang Untuk si Mada Benin ini Pemirsa Pilih pasar Terus tuh pulang dari pasar Ada suami saya yang nampak Isteri tetangga Tengah siram depan rumah Sponten dia cakap Tengok berapa rajin dia Siram-siram semua Pulang kerja Siram-siram Buat kerja semua Berapa bersih dia punya rumah Dia cakap Terasalah saya yang di sebelah ni kan Anak saya kecil-kecil Bukan boleh lagi jaga kebersihan Walaupun sepuluh kali cakap Letak sana letak sini Mesti satu dua kali Diorang akan Kotorkan juga Namanya mesti kecil-kecil Tidak boleh kita terlampau-paksakan juga Jadi selama ini aku apa Saya pikir Tidak mau kerja ke Di rumah ke Ngangkang-ngangkang ke Mampir belah saya depan-depan dia tadi Baru dia tahu Ternyata ucapan saya itu Walaupun hanya sekedar gurauan Istri saya sudah terasa Memang Saya paling terasa kalau bilang Apa you buat You nomor satu malas Kadang-kadang kita pening Sakit kepala Demam rasa pun Pegang kerja juga Lepas cakap malas Dulu bapak saya selalu pujikan saya Anak saya ini Sinanini yang paling rajin Sinanini yang paling rajin katanya Karena kalau pergi ke kebun Saya ada yang selalu pergi ke kebun Kalian tahu tanam padi Cabut itu bibit Tanam semua Saya saja mau pergi ke kebun Karena kalau kita ke sawah ini Kuku-kuku ini hitam-hitam semua kan Saya Sudah gitu pergi Nanti pulang sekolah Hari Rabu tuh kadang-kadang kan Karena hari Kamis mau bawa pergi pasar getah Hari Rabu pulang sekolah Pukul satu terus pergi kebun Bawa sekali Bapak punya nasi gitu kan Karena dulu kakak saya Yang besar tuh Dia hanya tamat sekolah SMP Disini apa namanya Nggak tahu gue Tamat SMP Dia udah merantau ke Batam dulu Terus kakak saya yang Lihat Kak Liana Dia sekolah memang dulu di bandar Jadi dia Ngekos gitu Pemirsa Jadi ya Cuma saya dengan adik saya Si Bapak Nirmala Dia nggak dipaksakan kali Inilah kadang-kadang orang karo ini kan Anak satu-satunya lelaki Jangan capek-capek kali Dia satu orang keturunan Serubat Timergana Jadi yang dipaksa Ya saya sendirilah Pulang sekolah gitu Saya pergi kebun Bawa nasi Bapak saya Kata maka saya Cepat-cepat-cepat Antal nasi Bapak muda lapar Denny Pas itu nanti dari atas Saya panggil Pak Pak Sebelah mana Bapak saya Karena dulu karet Karet nenek saya sih Karetnya itu ada sebelah sana Ada sebelah sini gitu Lebar kan Kata Bapak saya Terus saya Mana Bapak Sini Mas saya dulu pergi sawah Bapak saya kalau Pagi Dia pergi toreh getah Kalau hari Kamis kan Kita kutip getah itu Jadi sampai ke petangnya Gitu Pak Mirsa Jadi saya antar nasi Bapak saya Nanti Bapak saya makan Nah itu jam saya Sebelah mana Bapak udah kutip Nah saya kutip getah semua Udah dua setengah kah Itu macam udah selesai Kita Bapak saya Tapa-tapa Letak saja sini semua Nanti dalam bak Kita buat satu bak Macam tanah itu Kita korek lubang Lepas itu sana lah Kita susun getah itu Biar nanti dia Macam beku gitu Pak Mirsa Boleh diangkat gitu Pak Mirsa Kata Bapak saya Tapa-tapa Letak situ Udah pulang Udah selesai semua Tinggal nyusun Itu Bapak saya Saya tak tahu nyusun Terus sampai rumah lagi Mandi Saya pergi Les dulu Pak Mirsa Les bahasa Inggris Dengan les komputer dulu Sampai di tempat les Kalian tahu Bau tai lah Bau tai Apa bau ini Saya lah Bau getah ini Udah gitu Getah pula Seminggu sekali Bayangkan lah Berapa bau kan Saya tapi saya Diam-diam juga Tak ada cakap apa Kalau orang cium saya punya tangan Oh my goodness Bawa apa ini Bawa apa ini Gitu-gitu kawan saya semua Tapi tidak apa-apa lah Pemirsa itu semua mengajarkan saya Betul tak Pemirsa Makanya saya dulu Awal-awal menikah dengan suami saya Banyak kerja tempat Saya mau pergi gitu Saya mau kerja Sampai pernah kami makan di restoran Kata Eh boleh You punya istri kerja sini Kedai makan Basu piring ke apa-apa Eh anak-anak Saya anak Cuma saya Tidak bagi Dia tidak bagi Keluar kerja Pemirsa Siapa jaga anak Stres saya Karena saya ini Dari kecil lagi Memang sudah suka Bekerja Gitu Pemirsa Tidak mau mengharapkan Siapa-siapa Makanya saya stres Bisa dulu Kontrak-kontrak Kebun Pemirsa Kebun sendiri itu Ada dua Ada dua Itu pun satu warisan Satu memang dibeli Dengan emak saya Bapak saya Waktu menikah dulu Jadi kita kontrak Kebun-kebun orang Jadi kalau kita Macam lambat Tanam gitu kan Rugi kan Karena kita bayarnya Itu panen-kepanen Nanti kalau tetangga-tetangga Semua sudah panen Kita belum panen Ya kontraknya Harus dibayar juga Makanya saya Dari dulu itu Kebun saja Makanya sekarang Sudah pun beli kebun Saya sudah awal-awal Bagi Tosan saya Jangan tanya saya Pesat kebun Saya tanah Kalau single Walaupun dia dari kecil Pegi kebun Sampai sekarang Dia suka saja Pegi kebun Memang hobi dia Dia tak suka Pegi jalan-jalan Ke bandar Ke mall-mall besar Itu dia tak suka Dia suka Pegi pancing Buru-buru Oh my goodness Itu dia paling favorit So hari ini Saya hanya Kemaskan rumah saja Pemirsa Sebab nasi dengan laut pun Dah masak dah Nanti kalau Suami saya sudah dapat Surat kebenaran Kita pergi klinik Hari ini semualah Takut kan Sebab batuk ini Jangan ingat Macam selepe Sepele Sepele tahu tak Saya semalam itu Banyak saya baca Cukis batuk ini Lepas itu dahak dia Tertimbun banyak Sudah dekat paru-paru Sudah susah bernafas Banyak ada juga Beberapa yang Meninggal Makanya saya Kalau sudah Mada pun Kena sesemah Saya takut Sebab mereka Tak tahu Buang sesemah Oke Pemirsa Ini kita semua Sudah selesai Sekarang kita On the way Mau pergi klinik Ya Pemirsa So untuk pagi ini Itu dah dia video kita Terima kasih banyak Selamat melihat video kami Kita jumpa lagi Dalam video Bye Bye